Mengapa induk burung memakan kotoran anaknya sendiri? Sudah semestinya saat anak burung menetas, induknya menjaga dan merawat anak-anaknya. Namun ada salah satu hal mengejutkan yang dilakukan oleh induk burung, yaitu memakan kotoran anaknya sendiri. Namun tidak semua spesies burung memakan kotoran atau kantung pinja anaknya sendiri. Biasanya dari golongan burung pengicau lah yang memakan kantung pinja anaknya sendiri. Pada beberapa spesies lain, kantung pinja biasanya diambil dan dibawa agak jauh dari sarang dan terus dibuang. Namun inti dari video ini, mengapa indukan burung tersebut memakan kantung pinja anaknya sendiri? Penasaran kan? Oke langsung saja kita bahas. Ketika bayi burung masih muda, sistem pencernaannya masih sangat lemah untuk mencerna banyak dari apa yang mereka makan. Sehingga pinja mereka masih banyak nutrisi yang tidak tercerna. Dan dengan buang air besar, mereka membuat makanan yang sehat untuk induknya. Namun seiring bertambahnya usia bayi burung, bakteri dalam usus mereka menjadi lebih kuat. Sehingga induknya berhenti memakan kantung pinja anak-anaknya. Anak burung biasanya menghasilkan kantung pinja dalam beberapa detik setelah diberi makan oleh indukannya. Memakan kantung pinja anaknya sendiri juga membantu meningkatkan sanitasi atau kebersihan sarang. Yang pada akhirnya membantu meningkatkan kemungkinan anak burung akan tetap sehat. Hal ini juga dapat menghilangkan jejak dan membantu mengurangi kemungkinan predator menemukan atau mencium keberadaan sarangnya. Perilaku memakan kantung pinja ini memang sudah menjadi naluri indukannya itu sendiri untuk kebersihan anaknya dan merawat anak-anaknya. Oke teman-teman mungkin itu saja video yang saya bahas mengenai mengapa indukkan burung memakan kotoran anaknya sendiri. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe-nya. Oke semoga bermanfaat, terima kasih, salam kicau mania. Terima kasih telah menonton!